Masih di Bulianilur, memasuki libur Natal dan Tahun Baru ini terdapat 4 pos pengamanan dan pos pelayanan atau pos siam yang berdiri di uleah Kabupaten Batanghari. Pado Hamin 1, libur Natal dan Tahun Baru kali ini di pos pelayanan, simpang 4 merubulian terpantau arus kendaraan meningkat dan lancar. Nah mudah-mudahan arus jalur di Batanghari tetap kondusif ya. Ini do, pantauan Bang Jek. Volume kendaraan di simpang 4 BBC Muara Bulian, tepatnya di depan pos pelayanan operasi lilin 2022, terpantau masih lancar pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Ibda Hendrik Binaputra, Kaposian Opsi Lilin 2022 di simpang 4 Muara Bulian menjelaskan, kepadatan kendaraan belum terlihat, namun lalu lintas kendaraan meningkat dari hari biasanya. Ibda Hendrik juga menjelaskan, untuk di siang hari kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi. Sementara itu, untuk kendaraan bus dikatakannya melintas pada malam hari. Ibda Hendrik menjelaskan, yang menjadi penghambat laju jalur lintas saat ini, ialah terdapat beberapa lubang yang cukup besar, sehingga kendaraan kerap macet di saat-saat tertentu. Selain itu, kelancaran aktivitas kendaraan juga dikarenakan aktivitas kendaraan batu para yang diliburkan. Baik, dapat kami sampaikan, pantauan dari posian BBC Muara Bulian, untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, masih belum terlihat peningkatan jumlah transportasi yang melintas. Kalau untuk kendaraan, pada siang hari masih dominan untuk kendaraan pribadi, karena untuk yang bus itu biasanya mulai berjalan pada malam hari. Ibda Hendrik mengimbau kepada para pengguna jalan untuk terus berhati-hati dan menaati rampu lalu lintas. Terima kasih sudah menonton!